Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Tio di Dharma Design pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat tubinal atau gambar untuk dari proyek yang sedang kita kerjakan jadi kita gak bingung memilih dari proyek mana yang akan kita buat secara kita dapat melihat modelnya dengan tubinal ini sekarang kita open kita tunggu sebentar baik ini adalah contoh dari model yang akan kita buat untuk tubinalnya thumbnail saya gak kurang dalam penyebutannya thumbnailnya disini modelnya sudah ada sekarang kita akan membuat thumbnailnya secara cepat terlebih dahulu caranya itu gampang kita ambil view kita ambil screenshot ini kita klik satu kali lalu kita pilih proyek thumbnail kita klik ini satu kali lalu kita select semua ini tampilan ini agak jadi thumbnailnya seperti itu itu sudah selesai kita buat caranya untuk melihatnya apakah sudah dibuat atau belum kita dapat melihat open atau open model folder disini sudah ada thumbnailnya untuk untuk melihat benar atau belumnya sudah terbuat kita dapat dapat kita lihat disini open design model ini adalah model yang kita buat sedang kita gunakan sekarang yang kita buat thumbnailnya kita dapat mengklik satu kali disini kita dapat melihat thumbnailnya itu sudah ada atau misalkan kita mau thumbnailnya agar lebih bagus menggunakan versi 3D kita bisa memilih dengan visual visualizer ini kita ambil saja ketik ini satu kali maka dia akan merender seperti ini tampilannya sekarang kita kita ambil tampilan terbaiknya seperti ini ini saya anggap saja ini sudah tampilan yang terbaiknya kita klik ini untuk screenshotnya satu kali lalu kita tutup saja tidak apa-apa itu setelah itu kita untuk melihat dimana biasanya file dari visualizer ini berada di picture trimble connect visualizer nah disini sudah ada ini adalah gambar yang sudah kita screenshot tadi seperti ini sekarang kita mau pindahkan agar ini menjadi thumbnail kita kita klik ctrl c pada keyboard lalu kita kembali ke model ini kita klik file agar kita tidak susah-susah mencari dimana file model kita ini kita pilih open model folder yang seperti ini sudah lalu thumbnail ini kita ctrl c kita pasti terlebih dahulu untuk dapat melihatnya kita perbesar disini thumbnailnya yang lama kita mau menggunakan thumbnail yang ini caranya cukup gampang kita rename ini kita ctrl c namanya karena namanya pasti yang thumbnail ini kalau namanya thumbnail yang lain tidak bisa kita ganti saja ini menjadi thumbnail 1 misalkan lalu ini kita gunakan menjadi menjadi thumbnail utama nah ini bisa kita hapus saja nah sekarang kita lihat pada model ini kita lihat open recent folder kita lihat model kita seperti ini dia sudah menggunakan thumbnail yang sudah kita render tadi biar lebih bagus kita juga bisa melihatnya cuma seperti ini recent kita klik saja ini sudah tampil langsung nah seperti ini gambarnya sudah tampil kalau belum ada dia akan tidak akan ada kosong seperti ini kosong jadi itulah untuk video kali ini bagaimana cara membuat thumbnail pada model kita agar kita dapat melihat seperti apa model yang sudah kita buat tanpa perlu membuka file-nya terlebih dahulu sekarang kita cukupkan sampai disini sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati